Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam guys Hari ini kita akan membahas mengenai berita terpopuler dan terhits Di channel Crazy Rich TV Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jika teman-teman tidak mengerti atau ingin bertanya silahkan di komen ya guys Di bawah, oke Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi Yang mengalami kerugian sangat besar Hingga dilihat akan mengalami kebangkrutan Di masa yang akan datang, minggu ke depan Oke, ini adalah berita perusahaan kripto Yang bernama Voyager Ikut bangkrut senasib dengan 3 round capital Oke, kita bahas Perusahaan kripto garansi Voyager Digital Asal Toronto Kanada akhirnya menyatakan diri mereka Bangkrut pada selasa 5 bulan 7 2002 malam Inilah Inilah Adalah perusahaan besar di bidang kripto yang senasib Serupa dengan 3 round capital Hal itu dinyatakan lewat satu dokumen yang mereka kirimkan kepada otoritas di distrik selatan New York Karena mereka juga beroperasi di wilayah hukum Amerika Serikat Voyager Voyager mengungkapkan bahwa mereka memiliki lebih dari 100 ribu kreditur pihak pembeli pinjaman Dan aset bernilai antara 1 miliar dan 10 miliar USD Saran-besaran sama untuk kewajiban kami kepada kreditur Dan dana akan tersedia untuk diserahkan kepada kreditur tanpa jaminan Voyager adalah perusahaan kripto Ternama dan terbesar terbaru Yang menyatakan diri telah bangkrut akibat lesunya pasar kripto secara global Sebelumnya ada 3 round capital atau 3 AC Yang menyatakan hal sama Sebagai perusahaan investasi di berbagai jenis proyek bernama 3 AC Dinyatakan telah berikuidasi akibat gagal mengembalikan pinjaman dana dari sejumlah perusahaan Menurut pengamat kripto franchise Coppola Nilai pinjaman Voyager mencapai hampir separuh dari total aset yang dimilikinya Mirisnya hampir 60% dari pinjaman itu adalah pinjaman kepada 3 AC Buku pinjaman Voyager menyumbang hampir setelah dari total asetnya Dan hampir 60% dari buku pinjaman itu terdiri dari pinjaman kepada 3 round capital Terkait wacana apakah status bangkrut ini dapat terbantu lewat Program Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC Coppola berpendapat itu mustahil Karena lazimnya masuk program itu adalah khasus kebangkrutan terkait perbankan Dalam hal ini Voyager dibiayai oleh Metropolitan Bank of New York Perusahaan kripto 3 round capital resmi bangkrut Sebelumnya pada 3 Juli 2022 perusahaan kripto 3 round capital atau 3 AC resmi menyatakan kebangkrutannya di New York Sebelumnya telah banyak rumor beradar bahwa mengatakan 3 AC telah bangkrut Setelah gagal menutupi posisi margin call dan pinjaman kripto untuk menutup masalah tersebut Sang CEO Shuzu juga telah dibicara di sosial media dengan menghapus beberapa informasi terkait kripto dan mendapatkan di masa lalu Itu kemudian dianggap sebagai tanda ada yang tidak beres dengan perusahaannya Dan itu telah dibuktikan hari ini Sekedar informasi, 3 AC adalah salah satu perusahaan code game fund kripto terbesar Yang mengelola dana sekitar 10 miliar USD pada puncak jayanya Juga perusahaan ini telah berinvestasi di banyak proyek kripto bernama seperti THV, Avalanche, Polkad, Solana, Terra, dan lainnya Terkait itu ada pula perusahaan kripto Celsius yang diduga kuat bisa bernasib serupa Berdasarkan lapan peran perusahaan lending kripto tersebut juga telah memberhentikan 150 karyawan Guna mempertahankan eksistensi Sejak pertengahan Juli lalu perusahaan telah menghentikan semua layanan termasuk penarikan Dan membuat para pengguna terombang ambing dalam ketidakpastian Terlebih, beredar beberapa rumor tidak sedap Seperti sang CEO Alec Mas Hinski Yang ingin melahirkan diri dan perusahaan yang akan segera bangkrut Tentunya rumor tersebut belum memiliki bukti kuat Juga rumor kebangkrutan yang telah dibantah oleh Mas Hinski Meski begitu, fakta mengenai perusahaan yang sedang dalam kondisi akan runtuh Tidak dapat dibantah Faktor utama dibalik kondisi ini diketahui Karena kegagalan mengelola risiko Oke, mungkin itu saja hari ini berita Kembali lagi di besok Hari Kamis ya guys Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan terima kasih Salam sukses dan salam entrepreneur Terima kasih